Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan saya Priyono di channel Priyono Pegabun Buah. Hari ini kita akan ke kantor Dinas Pertanian sekali-kali mumpung di sana masih longgar ini. Kita akan ketemu dengan Bu Endang, beliau adalah Kepala Bidang Horti Dinas Pertanian dan Hortikultura. Ini adalah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kita akan menanyakan bagaimana sih cara mendapatkan bantuan bibit dari Dinas Pertanian. Terus siapa saja nanti yang boleh mengajukan bibit ke Dinas Pertanian, bagaimana syaratnya. Terus selain kelompok tani, misalnya dari komunitas, dari pesantren, atau yayasan, Boleh enggak, bisa enggak kira-kira mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi seperti itu. Dan nanti untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol ya sama Bu Endang. Itu motor sudah siap, jadi kita langsung berangkat saja ya. Oke teman-teman, kita langsung ke kantor Dinas Pertanian Provinsi. Ini Bu, sekarang itu kan banyak petani-petani yang tanya ke saya, gimana sih Mas nyara mengajukan bantuan ke Dinas, itu enggak pernah saya jawab. Kenapa? Saya seberibadi yang dekat sama Dinas, enggak pernah saya mengajukan dengan Bu ya. Enggak pernah saya minta. Karena saya ingin apa-apa itu sendirilah. Tapi bagaimana pun pertanyaan ini harus dijawab dulunya. Bagaimana sih Bu untuk dari petani bisa dapat bantuan misalnya berubah bibit, terutama bebuahnya ya. Karena saya sering dibuah itu, posenjurnya bagaimana Bu? Bukan cuma Mas Priya aja sih sebenarnya yang tanya ini ya. Sudah beberapa orang pada saat kita siaran RRI juga pernah ada yang tanya. Jadi siapapun bisa sebenarnya harus syaratnya itu tergabung dalam kelompok, kelompok tani. Dan kelompok tani itu harus yang terdaftar di Simrutan, ada aplikasinya. Nah, mungkin nanti dari kelompok ini bisa berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten. PPL dulu ya Bu ya? Nah, PPL, hubungi PPL setempat dulu. Nanti dari PPL itulah yang mengarahkan ada semacam isian lah kalau memang kelompok itu belum terdaftar di Simrutan. Nah, nanti setelah kelompoknya terdaftar, mungkin bisa langsung membuat semacam proposal. Apa saja yang diperlukan oleh kelompok itu, mengembangkan apa, disampaikan saja di proposal itu. Sampaikan juga ke Dinas Kabupaten. Nanti dari Kabupaten juga akan berkoordinasi dengan Dinas Provinsi. Karena memang namanya bantuan dari pemerintah ini harus sesuai prosedur. Seperti tadi itu, proposal, kelompoknya harus sudah terdaftar, dan itu perlu di-eskarkan juga. Saya pikir itu sih, tidak repot juga sih sebenarnya. Nah, ini keuangan-angan antara Kabupaten dengan Provinsi ini bagaimana? Apa misalnya kita orang, saya orang Kabupaten, apa bisa ke Provinsi jadulnya dari Kabupaten ke Provinsi? Kenapa tidak dari Kabupaten saja yang memenuhi, apa, kita bantuan yang tambah satu Provinsi? Harusnya kita juga berharap sih, tidak hanya dari Provinsi, dukungan dari Kabupaten yang punya wilayah sebenarnya juga wajib gitu. Kita kan di Provinsi ini lebih banyak ke pembinaannya gitu kan, action-nya juga lebih banyak ke Kabupaten. Namun tidak menutup kemungkinan Provinsi juga bisa gitu kan. Iya, tapi kami berharap Kabupaten itu lebih aktif lagi juga gitu kan, memberikan bantuan-bantuan untuk wilayah-wilayah binaannya. Nah, terus satu lagi Bu, kadang-kadang kan yang minta itu kan banyak yang tidak masuk dalam kelompok tani. Misalnya dari yayasan, panti asuhan, atau pesantren ada, kemungkinan kita ngobrol dengan pesantren itu, dia itu ingin menjadikan, apakah ada potensi lahan di sana ada seluas 4 hektare, dan ambil sudah kita bantu ya gitu. Tapi mereka kan ingin bergerak lebih cepat, artinya mereka butuh bibit ya. Jadi ada pula nggak cukup misalnya dari bayi sarapal, selain pampok tani lah, itu untuk mendapatkan bantuan bibit seperti itu, atau pesantren? Saya pikir selama mereka ada kepengurusannya, jelas ada ketuanya, ada anggotanya, ada sekretarisnya, itu saya pikir bisa sih. Bisa. Baik Kabupaten maupun Provinsi itu bisa. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, kita memang harus lebih aktif ya, memberikan tidak hanya ke kelompok tani, tapi juga ke panti-panti asuhan. Seperti kemarin kita di kegiatan APBN itu, dalam rangka COVID ini, kita membantu petani dengan membeli hasil produk-produk mereka, kita bagikan ke panti-panti asuhan. Oh, biasa ya. Itu diizinkan sama pusat, boleh. Yang jelas, itu benar-benar ada pengurusnya, yayasannya, jelas pengurusnya, jadi bisa dapat bantuan. Oh, dari dinasi membeli ke petani, bisa bersampaikan langsung ke panti-panti asuhan apapun. Mudah-mudahan, kalau memang, ya kita berharap pandemi ini cepat terlalu ya, tapi kalaupun sampai tahun depan masih, mungkin mudah-mudahan program ini masih tetap berjalan. Nanti kita banyak beli di Rasau, di mana kita produk-produk silent itu. Langka, nanum, jual buah, seperti itu. Ya, kami juga terima kasihlah sama Mas Pri dari kelompok geram ya, sudah memotivasi dari masyarakat. Saya lihat juga di beberapa tayangan Mas Pri ini sudah memberikan motivasi kepada kelompok-kelompok. Alhamdulillah. Kelompok wanita tani lah, pemuda tani gitu kan, mudah-mudahan ini terus berjalan, supaya juga tidak hanya pemerintah saja yang memberikan motivasi seperti ini, tapi dari kelompok-kelompok seperti Mas Pri inilah yang kita harapkan. Ya, ya itulah bu, artinya kita bersinergi kan, dan jangan pula harapan saya kelompok itu selalu minta bantuan, minta bantuan, sebenarnya yang dia sendiri mampu gitu loh kan. Kayak yang kemarin kita yang di Rasau Jaya, yang dari dinah cuma bantu sedikit itu, akhirnya sekarang kalau jauh jadi desa yang belum pernah hampir lagi kan. Belum. Sekarang sudah ada 50 petani jauh kita lebih bu, orang-orang bilang, dah prosedurnya sudah besar dan mereka tidak ada kesulitan, ini kita bantu untuk pemasarannya yang juga sudah jauh itu. Nah, ini sore ini saya harus segera pulang karena jauh itu masuk, sekarang saya jadwal setiap Senin diterima di rumah. Masih di kantringan? Di rumah, nanti baru kita distribuskan ke berdagang atau yang lainnya, agar supaya stabil kan seperti ini. Ya itulah, kalau masyarakat memotivasi dari dirinya sendiri, sopikir hasilnya malah lumayan. Tapi bagaimanapun dinas kalau bisa terlibat kan, malah tidak terlibat dalam perubahan masyarakat. Kita juga tidak mau apa, istilahnya membiasakan masyarakat itu untuk selalu menerima bantuan-bantuan, tapi kita berikan stimulan lah supaya mereka lebih aktif lagi, berkreasi lagi, tidak hanya menunggu bantuan sendiri. Mungkin waktu dekat sebenarnya nanti kita akan menembak Ibu Endang, selalu pribadi karena orang pertahanan itu kan bukan bajunya saja, tapi artinya Tani Mulya. Nanti kita minta satu bungkus, bantuan bibit, sawi atau kakung atau apalah. Boleh, boleh, boleh. Mungkin bulan depan lah, kita akan bikin satu kawasan desa seperti di mana, di 7 ya mas ya. Boleh, itu pribadi di luar program. Iya, artinya kepedulian, kita ingin ujukan juga bahwa orang-orang karena orang beranggapan, wah itu aja dia pakai baju dinas atau enggak pakai dinas, coba bisa apa dia anggap begitu juga. Masih banyak kok yang masih peduli itu anggapan enggak benar. Ya, kan buktinya saya mau jadi petani anggres, Pak. Ya ini Ibu Endang salah satu yang saya tahu, dia orang yang peduli dengan masyarakat, tidak hanya ini secara pribadi saya selalu minta bantuan pun belum pernah ditolak, Bu ya. Nah itu, alhamdulilahnya tidak hanya baju, tapi artinya juga beliau adalah petani. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.